Pindah zona itu berbahaya gitu loh. Kalau masih di zona ujian, gak apa-apa. Tapi harus ada optimisme. Oh iya, memang aku lagi susah. Tapi gak lama. Yakinlah, percayalah bahwasannya pertolongan Allah itu amat, sangat, dekat sekali. Nah, Abang Kakak, satu kesulitan yang kita alami yaitu ujian keburukan. Namanya misalnya sakit, namanya misalnya hutang. Masat humul baksa, wa dorra, wa zulzilu. Hatta yakula rasul, waladina amanu ma'ahum mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Abang Kakak, ujian baksun, durun, zulzilu, itu udah sakit. Baksun sakit gak? Telinga kita dengarnya. Cie, pakai jelubah panjang, macam mak-mak dia. Baksun. Yang kedua, durun. Fisik sudah mulai kena. Badan kesakit nih. Luka. Ada organ tubuh kita yang terluka. Mulai itu. Sampai zulzilu. Uh, tragis. Galau, capek, letih, pikiran, hati. Wah, semua kacau. Ini ya, Abang Kakak, sudah berat. Banyak orang yang akhirnya tumbang kan di level-level ini. Tapi iblis pengen kita pindah ke satu zona lagi. Dan zona ini zona yang paling dibenci sama Allah. Zona ini namanya zona. Ini yang ditunggu iblis. Ah, percuma lah aku sholat. Tuh kata kuncinya. Apa? Percuma. Iblis suka sekali nih. Suka. Inilah aku tunggu. Sebenarnya ujian itu bukan itu goal settingnya. Itu tuh hanya pemanti awal aja. Tapi ketika kita sudah putus asa dari rahmat Allah. Kita putus asa dari ampunan Allah. Nah, saat itulah iblis bilang berhasil. Mission complete. Tak berduet tuh bukan ujian. Akhir. Tak berduet tuh ujian awal. Saya ulang ya. Tak berduet tuh apa? Ujian awal. Sakit hati, kesal, dongkol, marah. Ada ujian-ujian. Itu ujian awal. Allah ngeliat skor akhirnya. Apakah kau berharap pada makhluk atau kau berharap pada aku kata Allah. Allah rabul alamin. Begitu kita bersandar sepenuhnya sama Allah. Berharap sepenuhnya sama Allah. Melepaskan semua harapan kepada manusia. Saat itulah pertolongan Allah benar-benar datang. Satu paket. Komplit. Saya ngalami dengan izin Allah. Berulang-ulang. begitu potong nih. Eh udahlah. Ngarap-ngarap orang kaya nih. Tak bisa diharap. Potong. Ngarap sama si Fulan bin Fulan nih. Tak bisa. Potong. Bang katanya si Fulan anak si Fulan bang bisa bantu ini bang. Eh tak ada-adalah aku nak ngarap-ngarap lagi. Kau dia datang bantu Alhamdulillah. Kalau tak ada-tak ada masalah. Aku jalan ya lah terus. Nangis ya dia tersedah. Datang pertolongan Allah. Iblis laknatullah alaih. Itu berharap kita pindah dari ujian ringan sedang berat kepada sesuatu yang labih dibenci sama Allah supaya kita masuk ke zona-zona itu. Zona apa itu? Zona putus asa. Apa passwordnya? Percuma saya sholat. Percuma aja saya ini ke masjid tiap subuh. Ngapain saya dengerin kajian? Ternyata Allah gak tolong-tolong juga. Inilah yang ditunggu sama Iblis. Saya udah baik sama suami saya. Sudah taat. Sudah bangun subuh. Sudah nyiapkan dia makan. Sudah nyiapkan dia pakaian. Kok dia gak berubah-berubah? Bees. Percuma aja. Abis. Begitu kita udah ada kata-kata percuma Iblis langsung bilang yes. Mission complete. Auton raka. Makanya kita diajarkan kalimat La ilaha illallah. Tak boleh ada yang lain selain Allah. Kalimatun hakkun alaina. Alaiha nahya. Wa alaiha namutu. Insya Allah. Dengan itu kita hidup. Dengan itu juga kita mati. La ilaha illallah. Dalam suatu hadis disebutkan Kaifanujad didu imanana ya Rasulullah. Jad didu imanakum. Gata Rasulullah kan. Dengan apa? Memperbaharui iman. La ilaha illallah. Gak ada sandaran lain. Gak ada sembahan lain. Gak boleh kita berganti Tuhan. Gak boleh. Ujian ringan sedang berat itu membuat kita akhirnya justru mengetahui dengan sungguh-sungguh kepada siapa kita selama ini meletakkan harapan. La ilaha illallah kita itu La ilaha illallah asli atau La ilaha illallah palsu. Itu ketahuannya pas diuji kan. Betul gak? Antun tahu gak siapa teman asli teman palsu? Kapan? Pas lagi tak ada apa tadi? Meyo Chien. Itu baru kita tahu mana kawan mana lawan. Betul gak? Gak ada jabatan. Gak ada wibawa. Gak ada lagi amanah. Gak ada lagi SK. Gak kau jadi orang biasa je. Gak kayak Khalid bin Walid dipecat. Gak jadi tentara biasa. Gak ada Khalid siap. Tetap perang gak Khalid? Tetap perang. Apa zona yang paling ditunggu Iblis? Apa zona yang paling dibenci Allah? Maka hati-hatilah abang kakak. Kalau sampai kita kena ujian ringan, sedang dan berat. Lalu berpindah ke zona yang dibenci oleh Allah. Jadi waktu kita masuk ke zona ujian ringan sedang berat. Allah itu lagi nunggu gitu endingnya nih. Apakah hambaku ini makin dekat sama aku atau dia lari dari aku? Setiap penyakit ada obat nih abang kakak. Setiap ujian ada jalan keluarnya. Apa penantianmu? Ada ujungnya. Kesenanganmu ada ujungnya. Tapi yang bahaya adalah pindah ke zona. Zona putus asa. Zona yang dibenci Allah. Oh Iblis pintar sekali. Dorong kita. Udahlah. Ngapain sholat? Emang ada duit di masjid? Kau yang realistis dong katanya. Masa ke masjid-ke masjid bisa lunas hutang? Coba. Cuma yang jawabnya? Adam. Ke masjid emang bisa lunas hutang? Cuma cara jawabnya? Hadir. Cuma cara jawabnya dir? Bayangkan kita berkhidmat disini. Tidak ada duit. Tidak ada ihsan. Tidak ada fasilitas penunjang amanah. Tidak ada semuanya. Terus gimana kita ngatur otak kita sama ngomong sama istri? Tenang sayang. Kita tetap bisa hidup. Bisa. Berapa banyak kita yang akhirnya terjatuh di jurang putus asa. Dan Iblis bilang yes. Mission complete. Karena ringan sedang berat itu ujian dari Allah. Dan itu berulang-ulang terus berputar. Iblis tinggal geser aja kita. Masuk ke zona. Putus asa. Alabi. Udah alabi. Tidak usah bi. Tidak mungkin bi. Mana bisa. Sampai jumpa di bayi Tullah. Sampai jumpa di bayi Tullah. Dia enak pengusaha travel. Kau siapa? 5 ribu bisa berangkat umroh. Mana bisa. Itu zona putus asa. Loh buktinya banyak yang sampai kok. Tuhannya sama. Responnya beda. Maka hati-hati merespon ujian. Allah paling benci. Kalau dah hambanya itu masuk zona. Putus asa. Uuh. Jangan abang kakak ya. Tetap optimis abang kakak. Tetap yakin. Allah itu tolong. Tolong mbak. Tolong. Kakak-kakak yang belum punya jodoh. Segera dapat. Yakinlah. Percaya. Sebut yang baik-baik. Ada jodohnya nanti insya Allah. Pindah zona itu. Berbahaya gitu loh. Kalau masih di zona ujian. Nggak apa-apa. Tapi harus ada optimisme. Oh iya. Memang aku lagi susah. Tapi nggak lama. Nah gitu. Nah ini sementara. Itu penting abang kakak. Dibangun dalam diri kita. Nggak selamanya kita susah. Nggak selamanya kita sedih. Nggak selamanya kita jomblo. Nggak selamanya kita tetap punya hutang. Nggak selamanya kita sakit. Nggak selamanya juga kita ada di zona itu. Ada waktunya nanti Allah datangkan pertolongan. Itu loh maksudnya. Paham nggak kira-kira. Nggak selamanya kita begini. Nggak selamanya kita susah. Ada waktunya. Itu optimisme. At-tafa'ul namanya. Tapi begitu kita putus asa. Ya Rab. Masya Allah. Na'udhu billahi min zalik. Udah lah Ustaz. Ustaz. Percuma nggak saya nak ngomong. Busa ada mulut saya yang ngomongkan suami saya itu. Tak mungkin berubah bah dia. Ah itu zona putus asa namanya. Ah istri saya itu Ustaz. Ustaz. Gitu lah dia dari dulu. Saya pun nyesal nggak nikah. Pakal lah udah punya anak lima nih. Nyesal tapi anak lima. Nah emang kok bluetooth selama ini. Ada juga kan orang yang bilang gini. Udah lah katanya. Nggak usah ke masjid lagi ya. Nggak usah sholat-sholat lagi. Udah sholat lama-lama pun. Tadak nggak lunas-lunas hutang. Zona putus asa nggak tuh. Udah lah kedukun ya lah. Ngapain kayak saya ini katanya. Berobat-berobat. Udah lah. Akhirnya jadi musyrik. Na'udhu billahi min zalik. Itu putus asa bang kakak. Hati-hati pindah zona. Hati-hati putus asa. Jadi semiskin-miskinnya kita bang kakak. Sesusah-susahnya kita. Pasti ada orang yang lebih susah. Ada nggak orang yang lebih susah dari kita? Ada nggak orang yang lebih susah dari kita? Banyak. Bukan ada. Banyak. Apa? Ada nggak orang yang ujiannya lebih berat daripada kita? Banyak. Maka bang kakak. Jangan sampai kita masuk ke zona putus asa. Ujian ringan. Ujian sedang. Ujian berat. Itu memang sunnatullah. Datangnya pasti dari Allah. Tapi putus asa itu penentunya kita. Jangan sampai kita masuk ke zona putus asa. Na'udhu billahi min zalik. Na'udhu billahi min zalik. Abang kakak harus tetap optimis. Tetap percaya. Tetap yakin. Yakin husnul khotimah. Itu doa loh. Antum yakin husnul khotimah atau yakin su'ul khotimah? Haruslah husnul khotimah. Masa? Yakin masuk surga atau masuk neraka? Surga dong. Minta sama Allah. Namanya doa. Dan kita bilang sama Allah. Ya Allah aku berusaha jadi hambamu. Mas tatok itu sebisa-bisanya saya. Semampu-mampunya saya. Jadi istri-istri solehah. Semampunya. I'll do my best. Jadi kakak-kakak yang jomlo menjaga kemaluannya. Menjaga kehormatannya. Semampunya kak. Jangan nak bergatal. Jangan nak ambil suami orang. Mas tatok itu. Sebisa saya. Semampu saya. Jangan nak ambil suami orang.